Salam sejahtera Seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seseorang pernah berkata, Anda tidak tenggelam karena jatuh ke dalam air, kecuali Anda tetap tinggal di dalam air. Umumnya ketika seseorang sudah merasa nyaman, ia tidak suka akan perubahan. Mereka yang berada dalam zona nyaman akan menganggap perubahan seperti langit yang akan runtuh. Artinya perubahan tersebut begitu mengagetkan sekaligus mendatangkan ketakutan yang hebat. Sebagai contoh, seorang karyawan yang di PHK, orang yang tadinya kaya sekarang jatuh miskin, dan anak pandai tapi nilainya hancur. Perubahan seperti ini dapat membuat orang menjadi putus asa sehingga tidak bisa melihat peluang yang lebih baik di depannya. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah Yusuf mengingatkan kita untuk tidak takut terhadap perubahan apapun selama kita berpaut pada Tuhan. Terkadang untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya, Tuhan mengendaki kita untuk berani melangkah dan meninggalkan kenyamanan kita. Tuhan lebih besar dari segalanya. Ia sanggup melakukan yang lebih baik dan lebih besar ketika kita berserah kepadanya. Di balik tantangan, perubahan, atau kesulitan, terdapat kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Perubahan tidak selamanya berarti kemunduran, tetapi bisa berarti kemajuan. Jika saat ini Tuhan mengizinkan kita mengalami perubahan dalam bidang tertentu, melangkahlah dengan berani. Jangan tinggal dalam bayang-bayang masa lalu, karena itu akan menghambat langkah kita untuk meraih keberhasilan berikutnya. Percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, mampukan aku untuk dapat menerima setiap perubahan yang terjadi dalam hidupku. Aku percaya, jika engkau melepaskan aku dari kenyamananku, pekerjaanku, kesalahanku hari ini, engkau sudah mempersiapkan sesuatu yang baru, yang lebih indah untuk masa depanku. Penuhilah aku dengan kekuatanmu, agar apapun yang akan terjadi hari ini adalah perbaikan yang harusku jalani untuk menggapai masa depan yang penuh harapan bersama dengan engkau. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!